Pagi Pak Pagi Ibu Pagi Pak Suardana Masih di mute ini Pak Suardana Oke Ibu Mika, selamat bergabung Ibu Mika Saya sering WA ini tapi belum tahu mana orangnya ini Ibu Mika Kayaknya pernah ketemu deh Pak Oh gitu ya Oh pernah kayak kendari Ya Aku nggak diajak kok Bumi ke ngarang Beneran tahun 2018 Aku kok nggak diajak ayo Nanti Prof Diajak lagi ya Selamat pagi Prof Yosef Selamat pagi Selamat datang Prof Titin Halo Kuya Morgan Selamat pagi Ibu Sintia Terima kasih Kita join lagi Ketemu lagi Ibu Sintia Selamat pagi Ibu Sintia Selamat pagi Ibu Sintia Selamat pagi Ibu Sintia Gatot Ibu Sintia mute Ketutup suaranya Ibu Sintia Iya Pak Pak Narasim Sukses untuk pemaparan hari ini ya Amin Doanya Seperti mau kemana aja Mau melanglang buana Pak Gatot Saya baru tahu Bumi ke Padahal sering ketemu Bumi ke ya kita ya Pak Gatot Pak Gatot Saya mau belajar sama bapak-bapak sama ibu-ibu Halo Pak Gatot apa kabar Baik Sintia nih Pak Sagus Masa apa hari ini Pak Agus ini Kamis depan ya Pak Agus ya Siap Pak Arman Siap Sudah disiarkan kok Mantap-mantap Ini Kemalang gak pernah ketemu kita Pak Sagus Iya terakhir mau ketemu Ini Bapak yang lupa Baiklah Nanti kita ketemu lagi Oke deh Minggu depan deh Pak Agus Halo Pak Agus Jui Haryanto Halo Prof Titin Apa kabar ibu Baik Masih di Bandung ini Oh enggak Di Sitarjo Oh Sitarjo Bandung kampusnya tutup Sudah lari duluan 10 PSBB ya Betul Bulan Maret sudah balik Setelah itu enggak bisa kembali lagi Iya Enggak perlu balik lagi Enggak bisa Karena Apa ya Kampusnya tutup Iya Pagi ibu Sintia Pagi Halo ibu Sintia Apa kabar Pak Agus Bukannya dulu pernah ke Aceh ya Pak Tidak Tidak bu Saya ketemu ibu Alah di Tarungan Negara Oh iya Waktu itu sama Kajurnya Pak Siapa ya Lupa Pak Rup Pak Rijat ya Rijat oh Wajahnya enggak asing Soalnya pernah ketemu Di mana Itu Di ruangnya Baik Baik Ketemu Bungika di ruangnya Ibu Betul Ya Tapi sudah lama sekali Senang ketemu di sini Terima kasih Buk Yosef Pak Kambar Ayo bu Kekendari Ayo Enak pak Makanannya Oh Makanannya Pandeminya Aku pikir Pantainya Juga bagus Eh Mosok Iya Enggak kok Aku enggak pernah Dibawa ke pantai kok Dibawa ke gunung Prof Yosef Dibawa ke gunung Kita diajak ke pulau Ya nikmat-nikmatlah Subur Kalau bisa begitu Tunginjang Begak Halo Bu Titin Prof Apa kabar Prof Titin Saik Saik Prof Sarah Prof Saraswati Jawa Karena ada Prof Saraswati Bali Oh ya Ada Ada Bali Ada India Enggak ada Yang India Enggak ikut Saraswati Enggak Enggak ada Ya cuman Jawa dan Bali Yang ada Di Jawa Bali Pak Yosef Selamat pagi Pak Yosef Pak Ari Cendanya Sampai dirubah tanggalnya Iya Ditaruh di akhir tahun Masih sanggup Sanggup Insya Allah Terima kasih Iya Kangen sih Sama Pak Yosef ini Apa itu Yang bunyi ya Yang bunyi Mayuk Genggong Sabtu Talon Iya Mayuk Genggong Sabtu Palon Translate Selamat pagi Prof Vazila Ditutup Ditutup Kita tutup Lagi Ini Belum dandan Pak Prof Belum dandan Belum dandan Alah Ntar ya Prof Nasib Laki Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita sekalian Bapak Ibu Selamat datang Selamat bergabung Di room webinar Kebinekan Arsitektur Nusantara Baik Sebelum Kita memulai Acara kita Marilah kita Berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Semoga Acara ini Berjalan lancar Dan memberi nilai tambah Untuk kita Sekalian Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Bapak Ibu Terima kasih Disini telah Hadir Bersama kita Bapak Narasumber Kita Pak Gatot Terima kasih Pak Gatot Sudah hadir Kemudian Penanggap Pak Prof Yosef Juga sudah hadir Dan tentu saja Acara ini Tidak bisa berjalan Kalau tidak ada Moderatornya Dan sudah hadir Disini Moderatornya Pak Lintu Terima kasih Pak Lintu Bapak akan bertugas Untuk Tiga seri Dua seri Kedepan lagi Masih Masih ada Terima kasih Bapak Ibu sekalian Sebelum Saya menyerahkan Komoderator Saya ingin Memutarkan video Terkait Sasak Mudah-mudahan Ini bisa Memberi semangat Untuk kita semua Dalam mengikuti webinar ini Silakan Pak Jumadil Diputar videonya Selamat menikmati Terima kasih 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 Pak Gatot sudah baik Pak Gatot kita mulai Bapak Ibu kita akan mulai segera presentasi untuk arsitektur sasak oleh Pak Gatot silakan eh baik ini agak ya kita sambil menerangkan ini ini musik dari sasak nih saya coba cari tadi memang hampir sama dengan musik di Bali ya mungkin nganggu saya sampaikan disini bahwa penelitian ini penelitian kami yang baru baru tahun 2019 kemarin kebetulan kami ngambil melompat ya tadi maunya melanjutkan penelitian di gemak namun ada dorongan lain saya harus melompat ke lombok nah dorongan yang paling kuat itu adalah karena istri saya orang lombok itu kita coba bikin proposal akhirnya kita dapatkan seperti ini kita kembalikan kepada latar belakang pilihan kami kami memposisikan diri sebagai seorang ya tadi memandang bahwa di sebuah arsitektur itu dirancang dengan berpikir dengan berpikir dengan menganalisa ya terus bagaimana itu yang jelas itu saya sangat menghargai arsitek-arsitek kita arsitektur usantara kita dalam mendesain rumah-rumah usantara kita baik ya saya sampaikan walaupun saya istri saya orang lombok namun kami masih masih sangat buta arsitekturnya yang pertama kali saya lihat di pulau lombok ya saya salah acak ini saya cari arsitekturnya saya coba calling mahasiswa coba burukan mana arsitektur lombok yang ada di yang ada di lombok yang tersasa yang ada di lombok yang direkomendasikan ada berapa tempat sebenarnya namun saya pilih akhirnya yang saya lihat lihat itu di asetur sade terus ada di limbungan barat terus ada lagi di limbungan timur nah tetanggaan baru kemudian belik sembalun ini di daerah sembalun baru kemudian ada di senaru senaru dan yang terakhir adalah belik gumentar nah ini yang yang kami pilih artinya dipilih disini bukan karena baiknya dan sebagainya kemudahan akses ini yang paling penting kebetulan kami belum anu sama Pak catur ya baru kontak mungkin nanti akan lebih lebih tajam lagi penelitian kami ya ada lagi mungkin di daerah bayan daerah mana masih banyak lagi tapi yang setahu yang kami tinjau dalam penelitiannya adalah sade lingkungan barat lingkungan timur belik sembalun senaru dan gumentar yang saya lakukan saya studi yang awal di awal studi ini saya akan melihat bagaimana tipu bangunannya dan bagaimana ulat tatanan masanya yang akan saya saya tinjau di jauh baik diawali dari sade identifikasi masa bangunannya yang bisa di itu masa bangunannya pertama namanya baletani mungkin bentuk dinanya lebih kurang seperti ini perlu saya sampaikan ini masih belum ini masih sketsa belum belum terukur benar tapi bentuknya lebih kurang seperti ini di dalam bukitan ini baletani jumlahnya 32 buah ada lagi yang tipe yang lain ada balet bontar balet bontar ini sebenarnya modifikasi dari baletani namun bentuknya lebih besar akibat bentuk lebih besar nanti ini ada kuda-kuda baru yang ada undernya ini saya sudah dari polologi tadi sudah di kepala saya sudah muncul kalau ada under itu berarti bukan bukan konstruksi nusantara lah saya gampangnya seperti itu ini tanpa under ini langsung bisa ngakas gitu kalau ada under memang ceritanya memang demikian ada orang sade yang kerja di PU akhirnya dia menciptakan lebih luas lagi bentuknya memang lebih luas ya terus terus di selanjutnya ada tipe yang lain lagi balet bontar lebih kecil ya kecil bontar tapi lebih kecil kuda-kudanya ini ini kalau ini kuda-kudanya dua ini ini dua kali ini lebih kecil lebih kecil ada balet bantong bantongan lu rumah tip banji ya bantongnya bantong dia tidak bontar dan tidak tani jadi bentuknya seperti ini dan yang terakhir balet kodong nih balet untuk penganten atau orang tua yang paling paling sederhana sendiri bentuk yang paling-paling sederhana jumlahnya sedikit tinggalnya dua buah ya inilah tipe yang ada balenya rumahnya ada macamnya baletani balik kodong tapi pada dasarnya ini tipe disini adalah baletani ini ada pengembangan dari baik kita lihat di apalagi bangunan masa bulan yang ada ada bali alang nih ada enam unit terus ada lagi berugak ini ada 9 unit berugak yang digunakan untuk aktivitas mengerjakan kerajinan sebagainya ada baledagang jadi karena ini Sade dikenal sebagai DR kunjungan wisata ya maka warungnya dalam jualan souvenir baik sekali jadi ya kami disini nah perlu saya sampaikan dinahnya seperti ini jadi berada di bukit ya baletani ini balenya menghadap ke bawah ini panahnya ke arah bawah pulanya tidak ya mengkuti kontur di depannya ini ada baledagang dan sebagainya pulanya seperti itu ini juga demikian ini arahnya kalau ini ke bawah arah hadapnya ini di depannya ada fasilitas yang tadi yang ada yang mungkin bali alang ada beruga ada balidagangnya di depannya ya ini ada masjid tapi masjid ini sudah era sekarang dan ada waktus wisata lainnya ini yang ada pola-pola yang ada di Sade baik selanjutnya kita coba di daerah yang lain di di limbungan ada dua limbungan tuh limbungan barat dan limbungan timur cetanggaan sebenarnya ya jarak sekitar satu kiluan ya polanya adalah seperti ini ya kita lihat ini menghadapnya sini semua ini menghadap ke arah bawah ini ini dilarang gunung Rinjani posisinya ya disirang gunung Rinjani bahwa rangkaiannya ini rumahnya rumahnya rumah baletani seperti ini dia menghadap ke depannya dan namanya bangunan namanya pantat selalu seperti ini polanya rumah depannya ada pantat selalu ada selalu seperti sama ya hampir sini turun ke bawah ini bawah sini adalah ke bawah atas bukit di atas ini adalah daerah limbungan polanya seperti ini nah seperti apa sih bangunannya kita coba kita lihat ya ini jadi karena daerah berbukitan ini balai posisinya seperti ini ini ada balai tani tempatnya di bukit ya memotong bukit itu terus ini adalah pantat atau paon ini selalu berpasangan ini satu satu kepemilikan ya satu pemilikan ini posisinya ada space ruang di sini nah ini kita lihat mungkin tipe yang lain ini suami daerah bukit ya dia masuk seperti ini rumahnya seperti gini nempel seperti gini ini demikian juga ini di bawah ini juga seperti di daerah batu nah memang dari informasi memang dia memilih balai tani itu rumah tani itu ya di daerah yang tidak layak untuk ditanami jadi di daerah batu-batu seperti itu tidak bisa ditanami kondisinya tanah seperti itu nah ini posisinya seperti itu ini rumah di di daerah di limbungan selain itu ada elemen yang lain selain tadi ya balai tani kita coba ini ini ada namanya pantat ya pantat-pantat itu difungsikan ini sangat fungsional ya dan seperti lumbung ini nah ini lihat nih peti lumbung seperti itu namun dibawahnya bisa untuk duduk-duduk sangat nyaman sekali dari sebelah sini ya di diperpanjang sampai ini di tiang ada tiang lagi dihitungnya sini ini supaya enggak ropoh kalau fungsinya ditambah lagi biarkan untuk memasak dan sebagainya maka namanya jadi paon awan-awannya paon-awannya paon dimana untuk masak namun ini fungsi untuk duduk-duduk masih tetap nah inilah yang ada di sana kalau kita simpulkan mungkin polanya pertanian masa satu unit rumah tinggal itu ada ini ada balai tani ada pantat atau paon ya ada space ini space ini space terbuka ini space tertutup lebih privat disini kalau terbuka di daerah sini ini mungkin rumah unit tempat tinggal untuk di daerah imbunan seperti ini perlu saya impukan disini dari wancara itu memang semua adalah pekerja tani atau buruh tani ya mungkin saya kurang begitu paham datang lebih jauh lagi mungkin nanti Pak Caktur akan memberi penjelasan lebih jauh dengan dunian di daerah imbunan ini baik kita lanjutkan ke daerah yang lainnya kita jalan lagi ke daerah Sembalun kita tahu Sembalun itu tempat wisata juga ini ternyata ada tujuh tipe tujuh balai tani terus ada geleng ada dua geleng disini yang tersisa ini dari putu udara saya ambil seperti ini ternyata ada ini sudah rontok semuanya satu dua tiga di robo yang tersisa baru tanya tiga empat ini pun sudah hampir mau robo seperti ini sesunanya ya ini sambil dari sini baletaninya seperti ini bedanya dibandingkan yang tadi baletaninya kalau tadi bisa di sama limbungan itu posisinya di daerah yang berbukit sedangkan di sini adalah di daerah yang rata datar sehingga nantikan kita analisa lebih jauh lagi ya ini baletaninya ini 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 geleng ya tetapnya di ujung sebelah ini geleng ada dua geleng bentuknya seperti ini inilah masa yang ada di Sembalun nanti akan kita analisa bentuknya ini bentuk bentuk baletaninya dinaikkan ini tidak dibukin namun dibeli dinaikkan seperti ini pertanyaannya permasalahannya akan nah ini ya dinaikkan seperti ini bentuknya nah permasalahannya seperti ini terjadi gempa kemarin ini rontok semua ini seperti ini karena ini lepas semua ini yang terjadi di baletani yang ada di Sembalun kita lihat ke daerah yang lain kita masuk ke wain ini contoh yang gambar yang komplit dan tampak-gampak depannya ya tampak rontok semua ini gempa kemarin namun yang di daerah tadi di baletani yang ada di limbungan momen sade tidak tidak berubah baik kita lihat ke daerah yang lain kita masuk ke daerah senaru senaru ini posisinya relatif datar namanya relatif datar ya apa aja bangunannya ada di sana ini ada bali menghilang berbeda dengan bali rumah-rumah bali rumah kalau tadi baletani yang ada di di limbungan sade dan disembalun namun di senaru ini balenya bali mengina namanya posisinya seperti ini di tanah datar saat ini contoh tipe yang lain ya ini ini bali mengina tua ya paling tua di bawah sendiri ini yang pengembangan lebih jauh bentuknya seperti ini ini bali mengina terus selain itu ada berugak muncul berugak kalau kita lihat tadi di sahdi ada di limbungan tidak ada berugak fungsinya untuk duduk-duduk di sini untuk menyimpan kamu sepertinya terletak biasanya di depan bali mengina ini selain itu ada elemen yang lain adalah geleng fungsinya untuk menyimpan padi ini tipe yang tinggi sama dengan yang ada di sembalun tadi ada lagi tipe yang lain lagi di senaru ini ada sambi bedanya kalau sambi ini lebih kecil kakinya lebih pendek lebih rendah kalau di geleng lebih tinggi kalau kita lihat tipenya dibandingkan dengan dengan limbungan tadi ya geleng ini kalau dia pantat tadi nah ini ini tidak dipungsikan untuk duduk-duduk karena dia sudah ada berugak jadi duduknya tempat berugak dia tidak memanfaatkan ini sebagai tempat duduk namun ya menaruh barang-barang saja yang ada di senaru masanya seperti ini baik kita coba lihat di senaru itu tata masanya seperti ini kalau di senaru perlu saya sampaikan disini bahwa ini adalah satu keluarga besar family semua satu keluarga yang yang dianoleh ini rumah ini paling tua sendiri rumahnya ini yang awalnya dia punya anak B dan C dan dia beranak penak seperti ini disini akibatnya kumpulan ini dia mempunyai susunan masa seperti gini ini rumahnya menghadap selalu menghadap ke berugak ini berugaknya letaknya di belah tengah ini dia menghadap sini dia berhadap pada polanya seperti itu jadi berugak ini dipakai untuk bersama ya posisinya sini sedangkan lumbung sama itu tersebar ya tersebar seperti ini empat dua dua empatin yang yang kecil dari dua yang panjang tinggi ini geleng yang ini sambi nah posisinya tersebar di dalam pola ini disini nah polanya seperti itu polanya ini semua keluarga dari satu keluarga besar ini untuk di daerah senaru nah mungkin kotonya seperti ini ini berugak ini rumahnya seperti ini berada pada depan seperti ini nah kalau saya gambarkan seperti ini ini bali menghina ini juga ini bali menghina juga dia berada pada depan fungsinya ini dipakai untuk bersama ya sehingga dia bisa hidup ya dipakai bersama ini anak keluarga jadi pakai untuk ngeri matamu orang-orang kita pakai bersama ini pola ini ada di senaru ini sedikit sketch mungkin bagian ini survei awal ya tadi perlu disempurangkan kembali bagiannya ruangnya seperti ini untuk di di bali menghina baik terus kita lanjutkan ke daerah yang lain yaitu di daerah beli komentar di daerah beli komentar ini kita temui bali menghina rumahnya bali menghina juga namun ketajaman atapnya berbeda kita ini ada ada pembantu survei saya tingginya bisa di sebagai alat ukur ya sekian ya sekitar tingginya sekitar 140-an lain baik kita lanjutkan ada lagi tipe yang lain sambi ada sambi itu terus ada balai kayu tempat menyipan kayu terus ada lagi yang beruka ada bermata beruka kalau di komentar ini ada beruka untuk duduk-duduk ya ini bentuknya pendek ini sekarang bisa duduk ada beruka yang dipakai untuk persiapan sesaji bandingkan nih sekian tingginya lebih tinggi ada lagi beruka yang untuk tempat sesaji setelah disiapkan setelah ditata baru disimpan disini sebelum empat salah dimulai ya dia posisinya lebih tinggi sebau jadi beruka disini terkait dengan fungsi juga kalau ini terbuka penuh kalau ini tertutup ini sebelah sini terbukanya satu sisi ini juga kalau ini ini juga terbuka dua sisi kali ini terbuka satu sisi ini macam bangunan yang ada di beli komentar nah yang menarik lagi disini adalah ulatan almasanya ulatan almasa disini ternyata mengelompok menjadi zon-zoning-zoning zoningnya saya bulat-bulat ini yang ini namanya zon penghulu ya ini dia mengurusi tentang urusan yang terkait dengan bagian luar atau ada orang tamu yang terima ya di daerah zon ini ya urusan keagamaan ya di luar ini zon penghulu biasanya kalau ada rupa cara adat dia bajunya putih warnanya ini zon penghulu terus ada lagi zon mangku zon mangku disini ini urusan kehidupan ya terkait dengan bumi ya jadi dia memasak ya yang urusi adalah ini paling zon paling ribut ini di urusan kalau teman terjadi gempa kemarin ya ini yang paling paling ribut sendiri zon mangku ini kalau pacara dia biasanya pakaiannya hitam ini ada zon gantung zon gantung ini adalah wakil daripada zon mangku jadi fungsinya membantu dari dari mangku bajunya dia hitam terus ada lagi zon toa atau turun ini fungsinya adalah zon ini adalah fungsinya sebagai legislatif nah legislatif menjalankan bagaimana musawarah berjalan atau tidak bagaimana musawarah dijalankan atau tidak nah ini urusannya zon ini zon turun ini ya dia bajunya kalau pasu pacara padanya kuning terus yang terakhir ada zon mekel yaitu urusan hukum ya hukum-hukum adat yang memegang di jalan sini ini kalau pas pacar ada bajunya merah yang menarik lagi disini adalah ini gini zon gini adalah rumah tua ya begalan sebagai pedoman begal itu pedoman jadi pedoman utama rumah ini ini pusatnya ini awalnya rumah ini adalah ini di bawah pohon besar ini nggak terputul disini ini jadi ini menarik bahwa pembagian zonnya disini seperti ini yang menarik lagi disini adalah bahwa penyusunan antara bali mengina sama berugak ini tidak seperti yang ada di senaru ya ini acak ya tidak harus berhadap-hadapan nah setiap bali mengina tidak mesti depannya ada berugak enggak ini seperti contohnya ini belakangnya ya ini bali ya bali-bali gitu aja bali berugak akhirnya adalah sebagai fungsi-fungsi tertentu ya kalau ini bukan untuk menerima lah ini berugaknya berugaknya untuk duduk-duduk ini buka yang disini dipakai untuk bekerja ya karena dimasak sebagainya dia rendah ini juga berugaknya rendah tidak tinggi nah yang ini ini yang tinggi terdapat disini ini berugak yang untuk persiapan ini berugak untuk nyimpan sesaji yang mau dipakai untuk upacara dan yang tinggi ini juga begitu berugaknya rendah jadi seperti itu jadi pola masanya disusun berdasarkan tugas masing-masing nah itu yang terjadi kita dapatkan di komentar seperti itu nah ini foto-foto yang saya ambil dari sini terdapat bentuk yang ini yang tadi ini untuk pacar ini lebih tinggi ini berugaknya tinggi kalau ini saya ambil berugaknya ini pendek untuk duduk-duduk ya kalau ini saya ambil dari sebelah sini ini rumahnya berjajar ini saya ambil nah depannya yang 445 ini 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 anugelen ini untuk nyimpan padi itu itu yang dapat dikomentar sebaik eh pulau tata masanya saya simpulkan sini bahwa kalau di sadeh pulanya seperti ini balik tani depannya adalah penunjang ya balik dagang bisa buka bisa balik alang selalu seperti ini jalan bagaimana untuk wisatawan pulanya seperti itu ini daerah wisata ya bisa ditinggalkan wisata ke sini tadi ada info bahwa ternyata kalau pas dari apa malam kurangnya pulang semua enggak di sini yaitu kalau dilimbuhkan pola tatanamasa seperti ini ya balik tani depannya pantek bisa depannya paon atau depannya geleng seperti ini satu-satu unit dunia tapi polanya seperti ini tapi di daerah berpontur ya berpontur ini pola yang ada di di limbungan gimana dengan di sembalun ini saya masih mungkin diarahnya sama dengan wisata tadi di tata gitu aja ya seperti ini yang terjadi balik tani geleng ya polanya enggak saya enggak bisa menganalisa yang paling sebalik sedangkan untuk disenaru polanya bahwa berugak itu fungsinya untuk bersama dua balik menginan beradabat-adabat seperti ini pakai bersama seperti itu ini untuk disenaru sedangkan untuk di gumentar posisi berugak ya di berugak bisa bisa juga sambi bisa ini fungsinya ini bukan fungsi bersama untuk dua balik menginan namun belah-benah ditata begitu saja bisa di belakang ini tanpa tanpa buka juga boleh disini seperti itu jadi polanya seperti ini bebas disusun berdasarkan tadi zone-zone tadi zone-zone tanggung jawab pengelolaan kampung tersebut matanya seperti itu berdasarkan fungsinya juga demikian juga pemilihan ini tengah ini bisa berugak bisa berugak untuk duduk-duduk bisa berugak untuk sesaji dan sebagainya seperti itu bisa juga lumbung jadi geleng bisa seperti itu ini pola yang bisa saya simpulkan setelah saya studi tadi kita lihat lagi mungkin orientasi masa bangunan mungkin sedikit coba saya menganalisa sendiri kalau di Sade dia mengelilingi sebuah bukit ini ya polanya mengkutip konturnya jadi orientasinya adalah ya bukit ini puncaknya seperti ini ya dia menghadap ke bawah semua ini pola yang pertama yang kedua pola yang lainnya kalau kita gunung Rinjandi sebagai pusat maka orientasinya untuk di daerah lingkungan ini sejajar mengkutip kontur pola-pola masanya tata mengkutip kontur ya menghadap ke bawah sana sedangkan untuk dibeli sebalun senaruh dan kumentar karena ini posisinya di daerah datar dia tegak lurus ke gunung Rinjani seperti ini ya sementara seperti itu mungkin nanti bisa disuruhkan lebih jauh lagi bagaimana pola tatang masa ini nah itu yang bisa saya dapatkan terkait dengan pola tatang masa baik kita coba tipe bangunannya kita bandingkan kita analisa ini yang berkait dengan namanya baletani tadi baletani kita tahu keberadaannya ada di seperti ini bentuknya ada di sade bentuknya sade, daerah pusata tadi bentuknya seperti ini ada juga baletani yang ada di daerah dengan limbungan ya bentuknya seperti ini di daerah berbukitan ya bentuknya seperti ini yang nempel di daerah yang berkontur sangat jelas sekali bahwa baletani itu memang kalau saya memang didesain di daerah yang berbukit seharusnya seperti itu dipotong batunya di tata seperti ini desainnya begitu nah ini salah satu contoh contoh ya namanya orang tradisi dia mencontoh miringnya dicontoh namun dia dengan menainkan lahan ya longser akhirnya rumahnya terprosok seperti ini akhirnya terprosok limbungan ya terjadi lagi ini di daerah di daerah sembalun yang terjadi adalah ya robohlah rumah-rumah dengan menainkan seperti ini di baletani di daerah kalau kita lihat seperti ini memang baletani itu didesain dirancang memang untuk daerah yang berkontur maka bentuknya terjadi seperti ini ya yang saya baca banyak literatur terkait dengan lombok yang dikenal dengan bentuk rumah tradisi lombok itu baletani yang seperti ini ini yang namun ternyata ini yang sering rontok ini ya perlu nanti perlu di penjelasan lebih jauh lagi kenapa kok nggak baletani itu yang ini memang ini marginal sekali ini ini semua penghuni nya adalah buruh tani semuanya pekerja pengharap sawah semua ini rumahnya seperti ini ya itu yang mungkin nanti bisa diskusikan lagi tentang bagaimana baletani ini lebih jauh lagi nanti akan kita lihat bagaimana strukturnya dan sebagainya dalam penelitian lebih jauh ini proporsinya juga akan kita coba kita kupas adakah proporsi tertentu terkait dengan baletani khususnya mungkin kalau baletani saya akan fokuskan di lingkungan saja proporsinya seperti apa kita coba buktikan baik kita lanjutkan ke Balai Mengina ini bersebar di dua titik yaitu di darah senaru Balai Mengina itu seperti ini dalamnya seperti gini ada rumah di atas ada panggung di atas ini ini contohnya di interiornya seperti ini dimanfaatkan dikasih lincak-lincak di sini bisa untuk meretakkan barang bahkan untuk tempat tinggal juga seperti ini untuk rumah di atas ini bisa masuk seperti ini nah ini nanti akan kita fokuskan pada penelitian selanjutnya terkait dengan ruang dalamnya yang perlu saya sampaikan disini adalah perbedaan antara Balai Mengina yang disenaru dan yang dikumentar ini bedanya ini ini ada belokan ini sehingga luang ini ini lebih luas dibandingkan yang di belik gumentar ini belik gumentar ini sempit ini sempit sangat sempit sekali namun bentuknya tak cemirin seperti ini ini bedanya Balai Mengina yang ada disenaru sama di gumentar ya ini penampakannya ya tajam sekali ini miringnya tajam ini sangat rendah sekali ini sangat sempit dibandingkan Balai Mengina yang ada disenaru nah ini ruang dalamnya ya jika itu kita terlihat ini ada lincak-lincak bisa untuk menaik ke atas berputar sampai disini ya ini ya nanti insya Allah yang ini akan kita galap lebih jauh lagi ada penelitian tahun ini ya silahkan tahun ini seharusnya berjalan namun ada Corona ini saya masih bingung juga ini mungkin nanti pohon masukannya Pak Catur gimana saya harus meneliti selanjutnya ini ya baik kita lanjutkan lagi bagaimana dengan dan ini ya kebetulan pas kami survei ada yang mau membangun membangun Balai Mengina ini ya ini strukturnya seperti ini ya sayangnya waktu itu kami tidak sempat mendata dengan detail lagi seperti ini baik kita lanjutkan ke yang lain berugak nah kita tahu tadi berugak penyebaran gimana kalau kita analisa bentuknya seperti ini berugak secara secara belum terukur pasti ini ya masih gambaran saja fungsinya adalah untuk duduk-duduk seperti itu bentuknya seperti ini kalau disade berugak bentuknya seperti ini dimanfaatkan untuk jualan bisa untuk mengejarkan tenun dan sebagainya ini disade fungsinya seperti itu kalau disenaru kita nggak masuk ke limbungan limbungan tidak ada berugak tempat duduknya dipantep tempat duduk-duduknya baik disenaru fungsinya seperti ini untuk ruang bersama tadi nah posisinya ruang bersama untuk duduk-duduk fungsinya jelas nah ini tadi dinanya saya kembalikan lagi polanya ini pola berugaknya disini dihadapi oleh Balai Mengina seperti ini terus di Baikman dengan Belik Gumentar Belik Gumentar posisinya ada tadi sudah saya sampaikan berugak fungsinya ada macam ada tiga macam untuk duduk-duduk rendah ini ini kelihatan ini pembandingnya sekian langsung duduk-duduk terus yang kedua untuk persiapan nah sepinggang untuknya seperti ini macam berugaknya tipunya terus lebih ini satu sekian tingginya ya nanti akan kita kupas lebih jauh lagi sistem strukturnya pada perlintian yang akan datang lagi terus polanya tadi menyebar sudah saya sampaikan seperti ini pola dari penyusunan dari apa dari berugak penataan berugak seperti ini Baik kita lanjutkan ke tipe yang lain yaitu lumbung masanya lumbung ini macam-macam lumbung untuk di daerah anu coba kita lihat ini lumbung ini kalau di daerah sade namanya bali bali alang bentuknya bentuknya seperti ini lengkung ini ini ada di sade terus kita coba di mana ini di limbungan bentuknya seperti gini fungsinya lumbung ya untuk nyimpan padi ini ini kalau di limbungan namanya pantek bentuknya seperti ini lebih jauh pengembangannya pantek menjadi pawon dipungsikan untuk pawon sama ini yang untuk pawon ya nah di dalamnya seperti ini ini untuk nyimpan lumbungnya pintunya di atas ini dilimpar masuk sini ini lebih jauh kalau di bawah struktur yang seperti ini nanti akan kita bahas sebetulnya untuk ini yang ada di limbungan fungsinya fungsinya lumbung seperti ini kalau di Sembalun ini ya geleng bentuknya seperti ini ini sudah dikasih tangga ada lubang pintu setelah saya wancarai ini memang disediakan pintunya yang dipakai untuk wisatawan jadi supaya tidak ada seharusnya tidak ada jadi geleng kalau di ini semakin mempertegas bahwa memang di daerah Sembalun ini ya untuk wisatawan ya ini Sembalun seperti itu terus kalau kita lihat untuk di daerah Senaru itu ini ada bentuk geleng seperti ini yang lebih panjang namun dibandingkan yang lumbung yang ada di limbungan ini panteg ini gelengnya ini berbeda ya ini lebih lebih panjang karena ini fungsinya untuk duduk-duduk lalu di sini fungsinya hanya untuk melindungi saja ini bahkan ini tidak difungsikan dengan baik karena di daerah ini di daerah Senaru sudah ada namanya beruka yang tidak difungsikan dengan baik maka hanya difungsikan untuk menyimpan barang-barang ini padi dipakai untuk menyimpan alat-alat ada pengembangan baru di sini kakinya diperpendek ini terjadilah yang untuk menyimpan padi sambi yang lebih rendah ini rendah sekali yang ini rendah lebih rendah kakinya rendah ini lebih jelasnya ini ini tempat umbung kalau di daerah Senaru sedangkan untuk di daerah Gumentar itu namanya juga sambi kakinya pendek juga sama dengan ini tidak dijumpai ini galeng tidak dijumpai di daerah Gumentar ini semuanya adalah sambi untuk menyimpan padi ini saya tidak tahu coba nanti bisa dianalisa lebih jauh lagi saya ini karena pas ini urutan yang tinggi ini terletak di daerah Senaru di daerah limbungan di daerah Sembalun di daerah Sade ini bentuknya yang ada di Gumentar pertanyaan kami disini pertanyaan saya disini simbol daripada NTB itu lebih mendominan bentuk lumbung yang bentuknya lengkung ini bentuk lengkung ini padahal kalau kita saya keliling ini yang dominan bentuk lumbung itu adalah bentuk pantep yang seperti ini seperti ini seperti ini ada sambi yang seperti ini waktunya 4 menit lagi sebentar lagi pertanyaan-pertanyaan kami kenapa kok lu ini dijadikan simbol bentuk NTB kalau mahasiswa saya eksplorasi bentuk bentuknya yang ini yang muncul padahal kalau kita lihat mungkin nanti di daerah Bali ini banyak bentuk yang seperti ini saya nggak ngerti nanti coba ini analisa saya kalau terkait dengan bentuk tadi di daerah Bali di daerah Bali dengan bentuk geleng ini tertransformasi terkait terbatasnya atau jangkauannya pengen udah dijangkau maka terjadilah bentuk sambi ini di senaru kalau ini bentuk variatifnya ada di sambi ada di belik gumentar ada ini ini geleng variatifnya muncul bentuk yang seperti ini di sade balik alang ini karena estetika atau terpengaruhi budaya yang lain saya kurang 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 paham ya tapi ini minimal minim sekali kita jumpai di di lombok minim sekali terus bergeser geleng di daerah senaru ya ini kalau ini di di sembahalun senaru agak panjang ini terbesar lagi di daerah limbungan karena ini fungsinya sebagai berugak juga untuk duduk dia akan dilebarkan lagi ada fungsi lain jadi paon yang dibeli pembatas ini terdiriah namanya paon seperti itu jadi ini analisa kami terkait dengan bentuk lumbung yang ada di di sasa nah betulan alhamdulillah sudah ada buku kami ini di bahasa bentuk sasa terima kasih baik itu mungkin dari saya terima kasih banyak sekian terima kasih ya ini saya mungkin saya menikmati pernaung tadi di di bawah pantai di lingkungan itu nyaman sekali duduk disini sambil minum kopi tentunya mungkin demikian terima kasih banyak Pak Litu ya baik terima kasih sekali ya assalamualaikum baik baik terima kasih sekali Pak Gatot jadi ini ada beberapa komen dari peserta sangat bagus presentasinya ini masih kebetulan masih punya waktu kira-kira lima menit gitu apakah Pak Catur mau melengkapi gitu bagaimana Pak Catur ada lima menit bisa dimanfaatkan halo Pak Catur mungkin micnya jangan di mute oke rupa-rupanya nggak nggak bisa ya ya baik Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi diskusi di sesi diskusi ini cukup kita cukup cukup punya waktu dan pertanyaannya cukup banyak ini yang pertama dari Ibu Ayu Siwalatri pertanyaannya adalah rumah Jawa cenderung digabungkan atau saling berdempetan sedangkan rumah Bali cenderung terpisah komponen bangunannya atau ruangnya mirip nah ada alasan mengapa rumah Jawa harus saling berdempetan padahal Bali dan Jawa sama-sama diiklim tropis gitu Pak Gatot bisa langsung mau dijawab satu persatu begitu Pak ini menarik sekali karena Bali dan Jawa sama-sama tropis tetapi di Bali itu terpisah-pisah justru di Jawa ini kenapa ya kok berdempetan begitu ya baik langsung saya jawab Pak G kalau kita lihat di disini tadi disusunan akhirnya akhirnya saya memang menyimpulkan ada pertanyaan pertanyaan saya apa analisa yang terakhir bahwa ujungnya sudah muncul ya ada ya lalu ya ya baik ini akhirnya saya menyimpulkan bahwa model tatanan masa asetur Jawa itu dasarnya ya banyak masa seperti ini jadi gitu ya susunnya seperti ini munculnya berdempetan itu akibat ya tadi teknologi Seng yang kemarin didiskusikan di diskusinya kemarin teknologi Seng itu merapatkan ini mungkin itu kalau saya pada mulanya bentuknya itu seperti ini susunan masanya mungkin begitu Pak Litu baik saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang kedua dari Bapak Johan Wahyudi Lawang Ijo CV Magetan nah ini menarik ya jadi Pak Yudi ini apa menyatakan bahwa kebanyakan rumah-rumah Ponorogo itu posisi pawon bukan kebanyakan tadi sudah disimpulkan oleh Pak Gatot ada di sebelah timur nah ini beliau itu mengungkapkan begini kalau di rumah-rumah di Cemorosewu dan Tawangmangu yang tentunya ini agak berdekatan itu hampir selalu berada di sebelah kiri dan bukan bicara timur dan barat mohon pencerahannya Onggo Pak langsung saja waduh saya kurang kurang anu gak apa-apa Pak kita diskusi nanti mungkin ada yang lain bisa menjawab gak apa-apa gak masalah diskusi kok jadi saya sejauh mana dia lagi di anu lagi di hack oke kebetulan kan ini Pak Catur bicara ya ya kebetulan kami ini fokusnya kan di Ponerogo saya betul-betul menutup apa memang saya membaca literatur asetur Jawa di awalnya itu saya melihat yang pada literatur pada umumnya tapi setelah saya melihat Ponerogo apa ya tadi pertanyaan kami di akhir tadi muncullah pertanyaan asetur Jawa itu yang mana sih malah justru ke sana saya pertanyaannya kalau dicemur saya itu gimana saya kurang tahu juga ya mungkin gitu kejawaban saya ya baik karena ini memang saya pikir sebuah masukan yang bagus karena disana orientasinya Barat Timur bukan Barat Timur Utara Selatan tapi kanan dan kiri sementara di Ponerogo ini Bapak yang ketemukan kan ketemunya Barat Timur jadi kalau menghadapnya entah utara entah selatan tetap di sebelah timur kira-kira begitu ya Pak baik saya akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya ini pertanyaan cukup banyak sekali Pak ini menunjukkan bahwa presentasi Bapak ini luar biasa oke ini dari Pak Inyoman Gede Suwardane ya bagaimana mengenai orientasi tatanan rumah Jawa apa ada perbedaan antara rumah-rumah yang berada dekat pantai daerah dataran dan pegunungan lalu apa ukuran-ukuran dasar yang digunakan apakah ada penguripnya ini ada penguripnya nanti monggo silahkan ini karena pertanyaan satu dengan yang lain ini berbeda-beda jadi silahkan langsung dijawab waktunya kita masih cukup Pak baik kebetulan wilayah Polorogo itu terletak di daratan jadi jauh dari jauh dari laut jadi posisinya ada di daratan kalau arah menghadap itu orientasinya adalah walaupun jalannya itu letaknya di sebelah misalkan di sebelah sini gitu dia menghadapnya tetap ke timur atau ke utara jadi kalau lewat samping ya yang kelihatan sampingnya sini yang kelihatan jalannya dia menghadapnya tetap harus ke tapi regolnya itu bisa dipindah ya regolnya bisa dipindah di sebelah kalau jalannya sebelah sini maka regolnya masuknya di sini nanti kasusnya waduh saya nggak tapi arah hadapnya sama ya Pak ya selatan atau ke sorry selatan atau utara utara selatan ya di dalam ini ya tadi sudah saya katakan bahwa seorang ini didesain seorang arsitek yang bah kita yang hebat sekali untuk untuk me agar masyarakat taat menaati cara membangun yang benar maka dimasukkan dalam sebuah sebuah keyakinan ya religi tadi mungkin dengan tradisi dimasukkan bangun rumah harus menghadap menghormati jadi jangan kalau apa istilahnya nyinkur ya miring itu kenyiroroh gitu lah selalu dikaitkan dengan hal yang sebetulnya mistik-mistik seperti itu itu di kalau kita baca bunga kalang seperti itu jadi dikaitkan seperti itu padahal orientasi kalau kita lihat di Jawa orientasi paling bagus memang seperti ini jadi harus menghadap ke ke utara atau ke selatan anginnya kan seperti itu di daerah obis kita mungkin gitu ya saya lanjutkan lagi nanti mungkin Prof Yosep si beliau penulis buku tentang Jawa ini luar biasa ini ya ini sebetulnya hanya permintaan saja dari Pak Bambang Trisakti bahwa apakah ada survei dan rekaman video saat membangun juglo Ponorogo ini dibangun saya pikir ini tidak usah dijawab nanti-nanti tinggal kalau ada tinggal dikirim gitu ya Pak ya baik berikutnya ini sang Dewi Api Wah Bu Pancawati Dewi selalu tanya ini pasti Api ya karena beliau Dewi Api di rumah Ponorogo apakah sempat mendokumentasikan posisi tungku perapiannya di sebelah mana dan di dalam pawon apakah memiliki posisi yang tetap pada semua kasus ini jawabnya cukup ya atau tidak saya pikir begitu ya ya monggo silahkan sebelum nanti atau saya masukkan ke pertanyaan berikutnya ya jadi kalau itu nanti ya atau tidak begitu monggo langsung masuk ke Imas Marat ya mungkin saya jawab sedikit oke baik tunggu Api itu jelas posisinya di pawon di dalam pawon khususnya di di ruang pawon itu seperti mana tidak tidak kami katakan jelas di dalam pawon itu ada ya ada perapian ada meja apa ya untuk meracit dan sebagainya intinya seperti itu jadi mengajak Bu Pancaw untuk survei bersama-sama gitu ya Pak ya oh sudah pernah sudah pernah saya ini baik saya lanjutkan saya lanjutkan lagi ya Pak ya ini cukup banyak pertanyaan dari Imas Marata kenapa rumah juglo rumah Jawa tidak berbentuk panggung yang mana beberapa rumah nusantara lainnya berbentuk panggung apakah ada pengaruhnya pada letak geografis terima kasih mengikuti sesi yang di awal-awal Pak Prof Yosep ini pernah menjelaskan tapi baiklah ini untuk Pak Katot monggo silahkan halo ya saya tidak menurut jadi memang letaknya agak naik ya nah sekali lagi naiknya naiknya apa naiknya tempat tumpuan bangunan ini ya kalau kita lihat di mungkin di sini bukan di sini ini ini sebenarnya ada sorry ini aja ada hierarki gitu ya sebenarnya kalau sebenarnya ada urutannya sebenarnya dari sini naik sini naik ini daerah ini naik ini plus ini ada plus paling tinggi adalah daerah ujung tapi bukan panggung ya Pak ya bukan bukan kenaikan lantai bukan panggung ya oke jadi strukturnya bukan strukturu panggung yang jelas itu oke baik jadi nanti bisa diskusi langsung dengan Prof Yosef karena beliau kemarin menganalisa tentang waktu dan itu sudah jelas sekali bagaimana mana rumah yang panggung dan mana rumah yang menempel di tanah itu ada jawabannya sebetulnya oke berikutnya dari mudah-mudahan ini saya nggak salah menyebut ya Muhammad Ali Fuddin satu tambahan kecil Pak Gatot jadi ini masukan dari Bapak Muhammad Ali Fuddin soko guru bucunya rumah Kiai Agen di Tegal Sari Njetis Ponorogo tidak lurus vertikal melainkan agak miring masuk ke arah dalam begitu pula sinomnya juga mungkin ini juga berlaku juga untuk rumah di lain tempat saya tahu ini semenjak kecil karena itu tempat bermain saya dulu kala gimana Pak ini apakah di rumah-rumah lain juga sama seperti ini ya memang benar jadi kalau kita lihat ini jadi bentuk yang seperti ini ini sulit untuk dipertahankan lurus gini mesti akhirnya ujung-ujungnya ini agak kalau memang saya mengukur di atasnya lebih sempit dibandingkan yang di luar ini ya semuanya seperti itu ya jadi meletakkan ini diletak makanya itu kalau terlalu rendah biasanya ini ini soko apa jenis umpaknya dinaikkan yang unik tinggi sedikit dan ditambah umpaknya ditambahin oke jadi memang karena ini berat ya ini mesti melebar kalau kalau ke dalam ya jatuh pasti jadi agak agak lebar semuanya hampir seperti itu di data kami seperti itu melebar ya betul itu sip oke terima kasih ini dilanjutkan lagi sebetulnya ini tadi agak kelewatan dari Bapak Muhammad Alifuddin juga untuk hubungan bentuk rumah Kyayageng dengan rumah Demak bisa jadi ada kaitannya dengan masjid di barat rumah Kyayageng salah satu sumber menyebutkan bahwa beduk masjid tersebut adalah parawan dari beduk masjid Demak jadi ini sebuah legenda legenda atau data saya tidak tahu ini ya monggo silahkan apakah memang ada kaitannya begitu informasi ini saya juga saya sampaikan disini bahwa medjid yang berada di sebelahnya Kyayageng Besari itu adalah bukan medjid yang aslinya Kyayageng Besari medjid yang aslinya Kyayageng Besari itu letaknya di di ngabar ya itu medjid yang yang ada ini ini mungkin eranya Pak Hartol bangun baru seperti itu kebetulan keluarga Negalsari itu sedikit hubungan dengan keluarga istana waktu itu jadi jadi masjidnya loh ya masjid yang ada itu itu bukan yang asli ada di yang asli yang asli oke saya secara berapa jauh Pak ngabar itu dari mungkin satu di depannya jadi agak agak keselatan gitu oke oke baik ya nanti bisa dilanjut ya pertanyaan tanya jawabnya ini karena sama-sama peminat dan sama-sama punya memori dengan ponorogo ya baik itu Pak Pak Catur ingin ini oh ya sebetulnya mau dilanjutkan dulu ini atau biar Pak Catur maksud saya yang jauhannya ini saya selesaikan dulu pertanyaannya gitu tinggal beberapa habis itu baru masuk sasak itu Pak Catur silahkan nanti berpresentasi oke gitu ya Pak ya baik ini dari Pak Bambang mohon penjelasan konstruksi asap limasan tetapi ternyata pada keempat sisi pertemuan bidang atapnya tidak bertemu sebagaimana yang kita kenal sebagai jurai luar mohon penjelasan dan detail inform isometrinya ada enggak yang limasan yang ini ya ya sebentar mungkin yang yang ini iya limasan ya memang memang terpotong ya kalau ini memang ada elemen empernya jadi yang nyambung sebelah sini saja saya kira ini ketemu kok nah bedanya kalau sinlom atau limasan ini full ya ada keliling tapi kalau dorogopak ini hanya bagian sebagian aja depannya ini jadi terpotong ini tapi intinya bentuk limasannya sama ya ini sama ini sama sama atasnya intinya ini diakhiri dengan dinding ini dindingnya enggak keluar itu aja mungkin Pak oke baik Bapak Ibu yang tadi bertanya tentang arsitektur ponorogo atau juglo ponoragan ini belum puas nanti sesudah ini masih bisa dilanjut dengan diskusi kita masuk ke sesi yang rumah saya ada ada buku yang saya itu sudah ada versi yang oke bisa grup nanti nanti di akhir di akhir bisa Bapak sampaikan atau lewat ke Panitia ya sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang Sasa saya mempersilahkan Pak Catur Kukuh melengkapi tadi dari presentasi dari Pak Gatot Pak Catur gimana sudah siap kah halo 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 oke Ponggo Pak Catur silahkan enggak dihilangkan dulu ininya ya Pak Gatot mungkin present presentasinya di keluarkan dulu oke iya oke stop share ya yes silahkan Pak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang hancur karena kempah itu karena lapuk jadi atau karena sudah ditembok tapi kalau yang masih asli dan terawat atau dihuni sepengetahuan saya sepengetahuan saya enggak ada yang ngabruk ya jadi atau bahkan kalau saya tiga bulan berjalan setelah jumpa itu saya melihat yang utuh itu rata-rata bukan hampir semuanya adalah arsitektur lokal arsitektur tradisional ya suaranya Pak Catur ini putus-putus apakah yang lain juga sama begitu tes ya ya mungkin perlu dekat ya Pak tadi putus-putus terus Pak ulang ya ya jadi kalau ada arsitektur tradisional yang amruk karena gempa itu bukan karena struktur konstruksi maupun bahan tapi karena dia sudah dimodifikasi atau dibiarkan lapuk karena setelah gempa tiga bulan saya keliling itu arsitektur tradisional itu utuh semua di saljananya bahkan merupakan tempat berlindung dari orang-orang atau masyarakat ketika gempa terjadi itu satu yang kedua orientasi kalau di arsitektur yang lingkar Rinjani maka orientasinya itu selalu bubungannya menghadap ke bubungan ya bukan hadap rumah tapi bubungannya selalu menghadap ke Rinjani sebagai inan air atau ibu dari pulau Lombok itu ananya jadi selalu rumah tradisional itu punya inan atau punya inak kalau tapi kalau di Lombok Utara itu inan ya inak itu sebutan untuk manusia ibu tapi kalau untuk alam inan tapi ibu ibu jadi selalu rumah-rumah atau kampung tradisional itu punya ibu punya induk nah orientasi itu dan ada modifikasi dikit ketika dia berada di persimpangan antara keyakinan adat dan keyakinan Islam jadi ada masjid nah ketika kita bicara model rumah rumah itu ada balai mengina kalau balai tani itu balai jajar itu itu sebenarnya memang modifikasi dari balai mengina lalu ada balai balak balai balak ada berapa jenis balai mengina juga ada berapa jenis nah yang mau saya inikan itu sebenarnya begini oke itu harus diteliti tapi harus juga kemudian bagaimana dia menjadi sekolah bersama diteliti jadi buku lalu kita yang menikmati itu sementara rumahnya ini kewajiban siapa kemudiannya satu nah yang berikutnya ketika jadi kalau ketika gempa kenapa dia tidak bahkan saya menemukan ada rumah yang sebetulnya sangat terhadap terhadap tsunami di lombok utara bukan hanya gempa tapi yang menarik begini selalu kalau kita bicara arsitektur lokal atau arsitektur tradisional bahannya ada di sekitarnya nah karena itu ketika bahannya sudah habis maka disitulah persoalan arsitektur lokal ini dia tidak akan berlanjut karena sebenarnya bahannya sudah habis satu yang kedua regulasi atau kebijakan kebijakan yang ada di Indonesia itu sejak order baru sampai sekarang nggak berubah jadi menyatakan bahwa arsitektur tradisional itu tidak sehat padahal dia jadi kalau dia ditinjau hanya satu rumah tanpa melihat saujananya maka dia tidak sehat begitu juga kalau kesehatan hanya dilihat dari ilmu kedokteran barat maka dia tidak sehat tapi kalau dia dilihat dari kesehatan semesta maka dia sehat jadi ini hati-hati juga untuk memaknai rumah ini sehat atau tidak sehat nah regulasi yang lain gini ini saya alami sendiri ketika gempa itu sebenarnya begitu selesai begitu gempa 80% sampai 90% itu masyarakat di lombok utara terutama yang 43 ribu rumah rusak berat itu menghendaki memilih rumah yang berbahan dan berarsitektur seperti yang ada di rumah-rumah tradisional tetapi karena regulasinya tidak bisa dan memperjuangkan itu sampai mungkin berbulan-bulan akhirnya boleh tapi tetap saja konsepnya adalah rumah tahan gempa padahal kalau kita bicara rumah tradisional itu bukan rumah tahan gempa tapi rumah ramah gempa jadi dia menari diatas gempa kalau rumah tahan gempa itu otot-ototan okol dia dengan dengan alam pasti dia nggak cocok dengan kondisi yang ada nah saya kira ini karena kumpul berbagai arsitek seluruh nusantara mestinya juga tidak berasik-asik dengan romantisme tetapi bagaimana memperjuangkan supaya regulasi ini juga menyesuaikan diri dan berpihak pada masyarakat adat pada masyarakat yang mempunyai ilmu arsitektur yang menurut saya cukup canggih bukan segeda tradisi tapi sebetulnya punya ilmu dan teknologi yang ini saya jajar ketika ditolak berkali-kali lalu mereka minta tolong di di anu dihitung secara kinetik matematis dan sebagainya saya taruh di laba punya sipil dan itu dihitung maka dia mengena walaupun masih tahan gempa bukan ramah gempa ya artinya hitung kita nggak bisa sendiri di arsitektur yang sering juga merasa paling hebat lalu dia tidak butuh teman-teman mobil dia tidak butuh dengan teman-teman asyologi arkeologi dan lain-lain ya di analisis sendiri terjadi adalah dia jadi banyak yang saya melihat itu terjadi ketika kita bicara ini niru Bali kalau saya punya paham antropologi terbalik ya jangan-jangan Bali yang niru sama ketika kita bicara juglo jangan-jangan Jawa meniru Sumba nah kayak gitu saya nggak peduli di mana yang meniru tapi saya melihat benang merah sebenarnya jadi kalau kita bicara asli maka kita tidak akan menemukan yang asli tapi kalau kita bicara benang merah kita akan ketemu artinya arsitektur nusantara itu mencari benang merah diantara ke khasan ke apa apa keunggulan komparatifnya dia harus mencari benang merah bukan mencari ini asli atau tidak bicara Joglu mana yang asli Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Sumba bicara lumbung yang tadi disampaikan ini kenapa menjadi ah apa ikonnya Pulau Long putus Pak Lintu Halo Pak Kuku suaranya hilang Halo Pak Kuku Pak Catur maaf namanya Catur Kuku jadi saya panggil Pak Kuku juga Pak Catur suaranya nggak masuk ke audien mungkin ada sesuatu ini halo biasanya signalnya drop Pak oh gitu ya iya halo halo iya lanjut Pak tadi hilangnya dimana itu tadi itu antara kita yang maksudnya antropologi terbalik lumbungnya kenapa lengkung iya iya intinya wah putus lagi iya ini gangguan sinyal rasanya ini oke rasanya Pak Catur ini harus exit dulu baru nanti masuk lagi gitu ya halo Pak Catur iya iya ini rasanya gangguan gangguan sinyal iya atau Bapak left dulu terus kemudian masuk lagi Pak oke oke gitu ya sementara saya selingi dengan satu pertanyaan terlebih dahulu ya oh sudah oke sudah siap Pak Catur saya lanjut satu pertanyaan dulu ya nanti sesudah itu kita lanjut ke Pak Catur ya sayang sekali oke saya akan bertanya menyampaikan pertanyaan dari Pak Hendrik Poltak ini konstruksi atapnya lebih kuat daripada dindingnya ya foto gempa tadi itu nanti bisa dilanjutkan aja ya izin bertanya apakah ada upaya pembangunan ulang rumah di Sasak yang rusak akibat gempa tersebut sebetulnya ini tadi sudah terjawab sama Pak Catur ya atau saya lanjutkan aja ya oke di segentar saya menemukan beberapa barudak sudah baru kak sudah mengalami perubahan dengan adanya penambahan dapur di salah satu sisinya begitu juga di rumah Sade juga ada penambahan dapur di salah satu sisi bangunan bagaimana pendapat Pak Gatut ya pertanyaan ini Bapak selesaikan dulu nanti kita akan melanjut ke Pak Catur begitu ya oke Pak Gatut bisa menjawab dulu nanti langsung saya sambungkan Pak Catur sebentar ini ya ya ini tadi tadi halo sudah sudah masuk suara saya sudah oke baik kalau di limbungan memang memang jadi sehubungan dengan munculnya fungsi-fungsi fungsi-fungsi lain ya fungsi ini kan untuk masak maka lumbung ini berubah menjadi pangun yang kalau dulu apa mungkin dulunya pendek seperti disembalun ini pendek karena untuk berlindung mungkin berubah seperti senaru seperti ini karena di limbungan fungsinya untuk duduk-duduk juga karena dia tidak ada berugak maka ininya lebih jauh lebih panjang lagi ya jadilah namanya pantek ya terus kalau difungsikan untuk masak dan sebagainya maka jadilah paon namun fungsinya di bawah ini tetap bisa untuk duduk-duduk ya untuk bekerja bersama-sama oke itu yang kita lihat seperti itu baik saya lanjutkan dulu ke Pak Catur ya Pak Catur ini ada saran nih Pak Pak Catur harus menghadap ke Gunung Rinjani biar sinyalnya bagus gitu ya Pak Catur silahkan micnya di mute dulu jangan di mute supaya oke baik Pak sudah menghadap Rinjani belum Pak sudah sudah oh sudah baik silahkan Pak ya ya jadi kenapa tadi ya begini kita cari benang merah ya kalau kita lihat sebetulnya tadi muncul yang soal berugak ya berugak ini fungsinya begini masyarakat di Lombok atau Nusantara pada umumnya setahun saja ada masyarakat yang hidupnya sebagian besar di luar yang utama yang di pulau-pulau kecil nah kalau karena itu lalu rumah-rumahnya adalah rumah yang rumahnya tertutup karena dia hanya dipakai untuk malam hari ya ini cucu ini ya oke sorry ya gak apa-apa Pak hahaha ada cucu tadi yang yang datang oke sampai lupa Pak tertutup Pak jadi di luar dan di jadi kebanyakan itu di luar nah karena itu ruang-ruang terbuka itu biasanya memang dipakai untuk ruang bersama atau ruang yang iya suaranya hilang lagi Pak Catur iya hilang lagi nah sekarang sudah jelas Pak memang mungkin harus dekat Pak dengan sumber suara dekat juga kan dengan hilang ini memang kan keadilan almskap nih jadi makin ke timur makin sulit kita mau mendapatkan sinyal yang baik oke nanti saya lapor ke yang Mbak Raksori Jani oke hahaha ya jadi beruka ini sebetulnya ada tiga jenis jadi ada beruka sekepat sekenem lalu sekewalu nah sekewalu itu sebenarnya yang dipakai untuk musawarah besar untuk mengambil keputusan-keputusan penting tapi kalau yang sekenem itu bukan hanya menerima tamu tapi juga untuk kegiatan-kegiatan ritual nah untuk yang berkaitan dengan kepusakaan itu yang sekepat tapi ini sudah bergeser tapi dulunya seperti itu jadi beruka itu seperti itu nah lalu kemudian kenapa jadi pawan dan sebagainya itu juga perkembangan zaman bukan karena dulu pawannya sebenarnya ada di dalam nah sekarang nggak jadi seperti nah pertanyaannya begini dia menjadi tidak sehat dia kemudian menjadi ini karena hutannya sudah habis lalu kalau kita bicara lumbung padinya sudah nggak bisa disimpan di situ karena padinya sudah padi bukan organik padahal yang bisa disimpan di lumbung itu padi organik ini artinya kalau kita mau memperjuangkan satu kesatuan yang utuh arsitektur dengan saujananya itu tidak bisa tidak kita juga harus memperjuangkan sistem hidup yang dengan nilai-nilai yang ada kalau tidak kita hanya romantisme lalu membuat dia menjadi gambar yang bagus cantik di buku setelah itu hilang itu yang terjadi selama ini banyak dokter yang dihasilkan profesor yang dihasilkan oleh rumah adat atau tradisional tapi masyarakat adatnya hancur siapa yang bertanggung jawab saya nggak tahu kira-kira gitu deh tambahan saya makasih halo masih dengar kah ya ya oke oke masih dengar ya kalau Balai Mengina itu ada di Senaru di Karangbajo ada di Bayan selebihnya ada Balai Balak ada Balai Jajar di Gumentar ya bukan Gumentar tapi Gumentar ya Gumentar itu Balai gini Desa Beli namanya di Gumentar itu bukan Balai Beli ya Desa Beli jadi memang desa adat yang dituakan eh itu saja setaman saya mungkin kalau ada yang eh kasih ya saya nggak mempersiapkan presentasi karena ditodong tadi malam oleh Mas Gatot sama Pak Yosef jadi ya sudah lah pokoknya cerita dongeng-dongeng saja makasih hahaha ya Pak Catur terima kasih ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Catur ya saya akan eh sampaikan dulu ya terlebih dahulu ya jadi ini Pak Catur lagi di nanti lagi eh dilanti lanjutannya antropologi terbaliknya Pak Pak saya ini eh masih belum tahu eh apa namanya maksudnya tapi saya pikir karena pertanyaan ini sangat akrab dengan Pak Catur Pak Catur bisa langsung menjawabnya begitu iya eh jadi Pak Catur lagi di nanti lanjutannya antropologi terbaliknya ini menarik sekali hahaha oke ya itu sebenarnya sekitar 20 tahun yang lalu itu ya ada teman-teman dari antropologi yang masih nakal-nakalnya itu dia melihat begini dia melihatnya begini Jawa itu sebetulnya satu entitas suku bangsa yang punya keahlian untuk meramu ulang memanage ulang jadi yang tadinya akhirnya dia melakukan elaborasi jalan lalu dia kumpulkan menjadilah sebuah sebuah desain baru yang sangat komplit itu menurut kawan yang antropolog tadi dia melihat gamelan misalkan gamelan itu kalau kita lihat di suku-suku lain ada tapi sedikit-sedikit jadi kalau yang antropologi yang yang biasanya adalah jawa itu komplit lalu dibawa kemana-mana menjadi makin dikit-makin dikit ini dia balik nih bukannya jawa yang ngumpulkan dari berbagai ini lalu dia ramu menjadi satu yang gamelan yang komplit menjadi arsitektur yang komplit nah bukan kayak gitu lah ini karena dia melihat ke pandangan orang jawa memang begitu dia mau mengumpulkan mendesain baru bahkan mengklaim gitu ya ini banyak orang jawa lho pak saya orang jawa saya orang jawa saya orang jawa tapi ini saya menjadi terbelitik kemudian iya 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 ketika ke Sumba Sumba ini ini juglo yang luar biasa ini kalau kita lihat atapnya doang ya atapnya doang nah ini gimana ini lalu ketika saya melihat lalu saya kemudian mencari benang merah saja karena kalau saya ikut-ikutan saya bukan antropolog lebih baik saya menjadi bangsa yang mencari titik temu akhirnya begitu itu jadi misalkan ada wai kamba ada wai rebu ada wai ini air ini yang sebetulnya bahasanya kenapa dia mau lempar-lempat di sana padahal dulu belum ada gadget ya tapi bagaimana ini bisa ini itu saya kira yang lebih penting bagaimana merangkai itu bukan silahkan kalau yang mau apa mendalami antropologi terbalik silahkan tapi kira-kira seperti itulah oke ya baik ini saya lanjutkan ke Pak Gatot ini masih ada beberapa pertanyaan karena waktunya ini tinggal sekitar 7 menit ya jadi Pak Gatot tentang Barugak jadi di kawasan Barugak ya di kawasan benteng ya di kawasan benteng Sumba Opu di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ada yang mirip fungsinya untuk duduk-duduk kumpul-kumpul namanya Barugak adakah riwayat kemiripan nama antara Barugak dengan Barugak apa perbedaan fungsi bentuk dan konstruksi antara Balai Geleng Balai Alang dan Balai Tani terima kasih ini terus lanjutnya lagi nanti ini cuma saran aja saya pernah merekonstruksi Cuklu Desa Sanepo Ponorogo lengkap dengan dokumentasi konstruksi sambungan kayu sampai dengan video pembongkaran dan pembangunannya kembali thanks ini hanya informasi saja tadi yang Barugak dan Baruga silahkan mungkin bisa dijelaskan ini saya saya kurang kurang mungkin dari bahasanya bisa juga ada terkaitan Pak Satur ya boleh saya anu ya oh silahkan 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 memang di sebetulnya kalau di Sulawesi itu Paruga namanya sama dengan di Bima Dompu itu ada Paruga tapi beda ininya em kalau di sini di Lombok dia melekat dengan rumah ya yang ini yang tadi seperti dicerit Pak Gatot ya ada yang selalu tadinya itu satu untuk berapa rumah lalu perkembangannya kemudian ada sendiri sendiri gitu tapi ada yang kemudian ditaruh nah kalau di di ini dan itu dia panggung nah kalau yang di Sulawesi di Goa atau di Bima itu dia bukan panggung jadi di ini tapi fungsinya menurut saya hampir sama artinya dulu memang dipakai untuk pertemuan baik itu dalam skala kecil maupun besar lalu kemudian untuk ritual dan untuk musyawarah itu ananya tapi memang ada tadi seperti yang saya katakan saya tidak mencari mana yang duluan tapi mencari benang merahnya oh ini memang satu bangunan yang didesain untuk satu dia berfungsi sebagai sarana untuk demokratisasi jadi bagaimana musyawarah demokrasi lokal itu terbangun di situ yang kedua bagaimana dia me apa kalau di Lombok ada istilah poro-poro itu sebenarnya satu kegiatan iseng tapi serius jadi ketika kan kalau padi lokal itu dulu umurnya 6 bulan ya dan dia tidak perlu pupuk dan sebagainya ketika dia menunggu 6 bulan itu itulah muncul kemudian tenun muncul kesenian dan sebagainya nah tapi sekarang nggak bisa karena dia dia panen 4 kali setahun tapi dia harus jaga itu sehingga dia tidak punya waktu untuk berkebudayaan nah itu di situ nah beruga ini juga sebetulnya ketika ada karena tadi rumahnya rumah yang tertutup karena sawjananya sebetulnya memang menghendaki seperti udingin dan sebagainya maka dia butuh juga untuk ke acara-acara ritual keagamaan nah itu perugat atau perugat 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 oh putus lagi ini sinyalnya dari Pak Catur ya halo Pak Catur baik ini waktunya sudah tinggal 3 menit saya pikir karena gangguan ini rasanya memang saya harus beralih dulu kepada Prof Yosef yang akan jadi halo halo oh masih bisa baik masih ada 2 menit Pak Catur oke jadi biasanya ukurannya akan beda karena begini kalau di Lombok ini pulau kecil tidak ada sungai yang panjang sungai yang besar sehingga bangunan-bangunan juga kecil karena kayu sulit dibawa melalui sungai tapi kalau di Jawa Kalimantan dia pakai sungai untuk transportasi ini nah di Lombok ini curam karena itu dia arsitekturnya kecil karena itu kemudian peruganya juga disesuaikan dengan fungsi tadi yang sekepat sekenam sekewalu sekewalu itu kaki 8 sekenam itu seki kaki 6 nah sekepat itu sekepat nah saya kira itu mungkin saya kira Pak Yosef bisa lebih ada satu yang menarik waktu pernah saya diskusi dengan Pak Yosef kenapa jadi saya waktu itu tanya kenapa arsitektur Lombok ini tidak se ukirannya tidak sejelimet di Jawa jawabannya sederhana itu keindahan yang ada di Lombok itu ya di detail yang sederhana itu terima kasih oke baik jadi sebelum saya serahkan ke Prof Yosef sebagai penyanggap ya sebagai penanggap ini Pak Gatot perlu menginformasikan mungkin nanti ke Panitia beberapa orang bertanya dimana beli bukunya begitu ya jadi jangan lupa ini bisa di informasikan lewat Panitia beli bukunya dimana oke baik Bapak Ibu ini rasanya pertanyaannya sudah sangat banyak sekali dan kita akan langsung ke penanggap Prof Yosef sudah siap halo Prof Yosef halo halo Prof Yosef oh dimanakah Prof Yosef oke oh iya siap monggo Prof 15 menit 15 menit pertama bagi mereka yang lalu juga ikut seminggu lalu hari Senin kemarin mengikuti secara webinar ini maka webinar hari ini kontras dengan webinar Senin kemarin bukan dalam hal jelek-jeleknya loh ya sama-sama baiknya webinar Senin kemarin dominan tulisan webinar hari ini tidak ada tulisan itu menarik karena disini sampai kepada pertanyaan entah yang yang benar yang mana yang Senin kemarin dimana dominan dengan tulisan dan cerita sedangkan hari ini dominan dengan gambar dan pendek-pendek ceritanya yang terbaik untuk jawabannya adalah kedua-duanya itu dicajikan secara berhimpang yang pasti hari ini kita menyaksikan satu suguhan yang setau saya sampai dengan saya mengakhiri masa tugas saya sebagai dosen itu di wilayah arsitektur tradisional tidak tertangani satu arsitektur onorogo ternyata punya tipologi punya morfologi punya pola-pola-pola-pola dan memiliki komponen-komponen arsitektural yang memungkinkan kita memungkinkan kita untuk menemui DNA-nya itu mana yang dilakukan oleh Pak Gadot dengan onorogo masih belum sampai ke sana tapi di lain pihak juga menemukan ternyata arsitektur Nusantara itu tidak mandek ini yang penting ada perubahan demi perubahan ada pembaruan demi pembaruan ada pembedaan demi pembedaan sehingga kalau kita ngomongkan sektor onorogo tidak cukup sebetulnya hanya dengan satu gambar saja ada sejumlah gambar bangunan yang harus kita sungguhkan dan disitu kemudian kita tunjukkan ajaknya mana ubahnya mana itulah onorogo nah ajak dan ubah ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengginikan nusantaranya si kasus di sini onorogo hal yang sama saya lihat juga di lombok lombok juga tadi disubuhkan oleh Pak Gadot bali apa saya lupa namanya dulu begini kemudian berubah menjadi begini dan pada dasarnya bali itu adalah bali yang berada di posisi tanah miring tapi pada saat bali itu dibuat di tanah datar maka lantai tanahnya itu dimiringkan dibuat meninggi dan akibatnya inilah inilah begitulah ini juga contoh dimana pengginian ada positifnya ada negatifnya ini kerjaan arsitur nusantara yang berurusan dengan kondisi bangunan keadaan bangunan sifat-sifat dan karakter dari bangunan dan gambar-gambar yang disubuhkan 100% sangat grafik dan ukuran tepat ya ini juga jarang kita temui dari studi-studi arsitektur tradisional nah kembali kepada urusan ponorogo kalau kita melihat kema buku seracendini yang oleh sejumlah ilmuwan bahwa di barat dikatakan sebagai sebuah ensiklopedi Jawa ya seracendini ini dijilid tiga kalau nggak salah secara tidak langsung dinyatakan ponorogo itu adalah referensinya arsitektur Surakarta ya jadi orang tuanya arsitektur Surakarta itu adalah arsitektur ponorogo kenapa begitu karena memang pada saat Mataram itu pecah menjadi Jogja dan Solo terpecah pula daerah-daerah yang ada di Jawa Timur ini daerah ponorogo itu menjadi wilayahnya Surakarta adalah daerah adiun menjadi wilayahnya Jogjakarta nah tadi disebut-sebut Cokosewu ya itu berada di Jogja atau di Solo tinggal gitu aja itu yang pertama kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Gato tadi kemungkinan besar adalah karena sesudah Mataram dan karena sesudah Mataram urusan dengan demak menjadi tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu jauh yang kedua yang ketiga arsitektur ponorogo ini tergolong arsitektur deso arsitektur rakyat atau arsitektur elit ini penting juga karena kita seringkali di dalam arsitektur nusantara berhadapan dengan bangunan-bangunan yang nggak ada bedanya ya kelihatannya antara bangunannya rakyat biasa dengan bangunan elit rumah-rumah ponorogo yang terfotokan oleh Pak Gato tadi banyak kita temui juga di Solo dan Jogja yang seperti itu saya mengatakan seperti itu tapi kontennya bisa saja sangat berbeda yang berbeda muatan dari konorogo nya Jawa itu menunjuk kepada konten rakyat sementara yang di Solo Jogja itu menunjuk ke konten bangsawan bangsawan atau kelas atas dan dalam kaitan dengan arsitektur rakyat kalau arsitektur ponorogo itu digolongkan ke dalam arsitektur rakyat maka penyajian arsitektur rakyat yang Jawa di hari ini adalah penyajian yang pertama nanti akan ada penyajian lagi dari soal dari pakarnya yakni arsitektur rakyat di pesisiran sampai di pedalaman sehingga jujur saja nanti arsitektur Jawa yang kita suguhkan di webinar bukan arsitektur bangsawan dan kerajaan tapi arsitektur rakyat itu arsitektur ponorogo dan yang arsitektur lombok juga begitu arsitektur lombok jelas-jelas memperlihatkan tanda-tanda yang menarik lombok ternyata tidak hanya berkolaborasi dengan bali maaf pak catur dan maaf saudara-saudara sahabat-sahabat webinar semua saya nggak mau mengatakan pengaruh karena kalau saya mengatakan lombok itu adalah pengaruh bali sepertinya bali lebih berkuasa daripada lombok kenapa sih kita harus mengatakan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai kalau kita mengatakan lombok berkolaborasi dengan bali menghasilkan senaru, sembalun dan macem-macem itu mindset yang berbeda daripada kalau kita berkata lombok itu dipengaruhi oleh Bali Jawa dipengaruhi oleh India dalam candi-candinya sudah mulai ditolak oleh dokter Radian presentasi terakhir nanti webinar kita akan melihat betapa candi-candi Jawa itu bukan dipengaruhi oleh India justru seperti pak catur ngomong antropologi terbalik ini juga terbalik Jawa yang menginspirasi India sudah ada tanda-tandanya baik lombok di satu sisi ke Bali kolaborasinya tapi tidak itu saja di sisi lain dia juga berkolaborasi dengan wilayah di sebelah timur sejauh flores ND Liu arsitektur Liu kalau dicopong untuk tidak terlalu meninggi atapnya ketemulah dengan arsitektur lombok 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 tidak perlu malu sebetulnya untuk berkata sebagai ini kolaborasi arsitektural dari arah timur Nusa Tenggara Timur dengan arsitektur dari arah barat hasilnya apa? ada arsitektur yang deprok yang tanpa panggung maaf ada bangunan yang tanpa panggung ada bangunan yang berpanggung itu terus juga menarik untuk kita catat bersama adalah pernyataan dari Pak Catur Kukuh itu tadi arsitektur Nusantara itu ternyata bukan arsitektur tahan gempa ya sekali lagi bukan bukan tahan gempa tetapi ramah gempa tahan gempa dengan ramah gempa ternyata sangat berbeda bagaimana perbedaannya saya harapkan Pak Catur Kukuh nanti juga bersedia untuk menyajikan satu materi yang berkaitan dengan gempa yang diramai oleh arsitektur mumpung sekarang belianya ada di sini saya omong gitu siap terus tinggal dari hal yang terakhir kasus Lombok ini saya menjadi terfikir pemahaman kita tentang arsitektur tradisional kita selama ini ternyata adalah bentuk pemahaman dan pengenalan yang setengah jalan kita hanya mengenal Jawa, Bali, Lombok, Flores, Toraja, Batak tapi kita tidak kenal bahwa Batak itu berkolaborasi dengan Toraja menemukan Batak Toba Jawa berkolaborasi dengan Lombok menghasilkan Bali Bali berkolaborasi dengan Lombok menghasilkan Bali nah arsitektur satu dengan yang lain itu saling bergandengan saling berkaitan kebinekaan kita diakomodasi oleh kebedaan-kebedaan yang saling berkait dan merangkai Mohon untuk tidak dipandang sebelah mata sebagai saya anti antropologi tidak tapi antropologi era kolonial yang dihasilkan oleh para peneliti-peneliti Belanda itu dibangun dengan mindset-nya orang Belanda sehingga melihat rumah Lombok itu tidak sehat kenapa? menurut ilmunya Lombok itu tidak sehat nah satu menit lagi Prof takut binatang buat maka dibuat berloteng ya berpanggung karena yang takut binatang buas itu orang-orang peneliti bule itu orang-orang kita tidak takut binatang buas karena orang-orang kita itu tahu persis binatang buas itu punya teritorial karena dia punya teritorial kita tidak mau masuk ke dalam teritorial mereka ternyata hewannya juga sama hewan juga paham oh ya itu teritorial manusia saya tidak akan masuk ke sana saya minggu lalu mungkin sudah sampaikan kita masyarakat dua musim ngapain berburu makan tanaman aja sampai mati nggak bakalan mati kita vegetarian utamanya dan kalau itu kita setuju kita ini masyarakat berburu bukan kita ini masyarakat meramu iya tapi tidak ramu dan berburu tapi merah dan nggak tahu apa yang namanya ya memetik-metik tanaman dan karena itu maka kita lebih banyak berada di luar dan karena itu maka kita tidak terlalu banyak di dalam dan karena itu pula sebutan rumah itu meskinya adalah bangunan rumah itu bukan tempat tinggal karena apa karena ada rumah tinggal itu rumah adalah tempat tinggal rumah sakit ayo rumahnya apa rumahnya orang sakit rumah ibadah rumah ibadah itu adalah bangunan ibadah rumah bola tempat bermain bola bangunan untuk bermain bola rumah sakit bangunan untuk orang sakit ada yang perlu kita berubah rumah sebagai tempat tinggal itu dari bahasa Melayu di bahasa kita ada rumah yang adanya umah umum dan seterusnya dan sebagainya sehingga pemahaman-pemahaman kita yang selama ini ada memang tidak salah tetapi kita ada baiknya menempatkannya ke dalam pemahaman-pemahaman yang kritis tidak perlu kita itu takut untuk memberi dan melakukan koreksi generasi koreksi diperlukan mudah-mudahan generasi milenial ini bukan lagi generasi yang koreksi tapi sudah menjadi generasi yang merumuskan DNA nya arsitektur Nusantara itu kami-kami ini hanya mengantarkan saja saya kira demikian memandu terima kasih terima kasih meskipun sudah lebih 2 menit tidak masalah Bapak Ibu terima kasih sekali saya pikir diskusi kita pada hari ini sangat-sangat menarik dengan hadirnya Pak Catur dengan hadirnya Prof Yosef ini sesuatu yang menjadi hidup diskusi kita saya pikir juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber Pak Gatot yang sudah berpresentasi dengan baik dan akhirnya saya kembalikan ke Pak Arman sebagai host acara kita pada hari ini silakan Pak Arman terima kasih Pak Lintu Pak Moderator luar biasa saya mewakili penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Bapak Gatot Adi Susilo terima kasih banyak Pak luar biasa ini memborong dua materi dalam sekali seri kemudian Prof Yosef Pak Catur Kuku terima kasih banyak Pak Catur sudah ditodong istilahnya tadi oleh Pak Gatot dan Prof Yosef untuk Pak Lintu masih ada tugas Pak Lintu untuk dua seri ke depan semoga tidak Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian untuk seri-seri selanjutnya ini menjadi dinamis begitu karena bisa saja diantara Bapak Ibu sekalian selaku partisipan itu kemudian memberikan tambahan materi di dalam sesi yang disajikan tadi baik untuk seri sebelas yang akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 akan tampil Bapak Agus Dwi Haryanto STMSC kemudian Bapak Abraham Muhammad Rejal STMT dengan tema bahasan kita nanti adalah arsitektur BIMA moderatornya masih Bapak Dokter Insinyur Lintu tulisian Toro MDS itu informasinya Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak mudah-mudahan acara webinar ini terus mampu membangkitkan gairah kita semua untuk tetap mempelajari arsitektur Nusantara sehingga lokalitas kita ini menjadi suatu identitas untuk kita demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasinya saya akhiri wilayah topiku al-hidayah dan selamat siang baik terima kasih banyak Bapak Ibu-Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu apa kabar sekarang tadi di kami akan ajukan ujian ulang Saya mohon izin Prof Yosef Sampai ketemu di minggu depan Mohon izin Terima kasih Sampai ketemu di Webinar series Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih